Limbah plastik dan limbah makanan telah menjadi fokus permasalahan lingkungan Indonesia menduduki peringkat kedua penghasil sampah plastik dan limbah makanan di dunia Plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang kuat, ringan, dan murah Namun, plastik yang sering kita gunakan memunculkan masalah baru dalam aspek lingkungan Karena membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai dan dalam ukuran mikroplastik dapat mengkontaminasi bahan-bahan makanan yang umum dikonsumsi oleh manusia Indonesia telah dikenal banyak orang sebagai netarel penghasil beras terbesar ketiga di dunia Sejak dahulu, beras yang diubah menjadi nasi adalah makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar, kalau belum kena nasi, belum makan namanya Di sisi lain, limbah yang banyak dihasilkan adalah limbah bahan organik, yang salah satunya adalah nasi Jika dikaji lebih lanjut, limbah nasi memiliki potensi sebagai bahan polimer alamasi sebagai plastik ramah lingkungan Karena masih mengandung karbohidrat yang cukup tinggi Pada saat ini, guru bersama dengan siswa SMK Smapogor telah berhasil mengembangkan pemanfaatan limbah nasi menjadi plastik biodegradable Yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan limbah makanan sekaligus limbah plastik Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat plastik biodegradable Pertama, dilakukan penimbangan nasi yang telah dihaluskan dan juga kitosan Selanjutnya, dilakukan pelarutan dengan penambahan akuades dan diaduk pada suhu 60 derajat celcius Kemudian dicampur Dilakukan juga penambahan zat warna dan dituang ke dalam cetakan Kemudian diratakan di dalam cetakan Dan dimasukkan ke dalam oven Diatur pada suhu 60 derajat celcius selama kurang lebih 24 jam Dilakukan juga analisis uji kemudahan terurai Analisis cemaran logam dan uji fisika lainnya Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih.